Intro Masih bersama saya Kang Ahro di Inspirasi Bisnis Bersama Kang Ahro Kali ini masih bersama T. Indri juga, kita lanjutkan ceritanya T. Saya ingin sangat tergugah sekali bagaimana melihat kesuksesan dan perjalanan bisnis T.T saat ini Boleh diceritakan perjalanannya, mungkin liku-likunya seperti apa sehingga bisa berproses seperti sekarang ini Seperti yang Teteh bilang tadi ya, hidup itu adalah berproses dan mungkin hasilnya bisa diperoleh saat ini Dan tentunya ini bukan sesuatu yang mudah Kang Ahro, insya Allah yang namanya hati itu tidak akan mengkhianati proses Iya, tentu ya itu Jadi, nah proses itu yang kadang tidak semua orang mau menikmatinya, mau melewatinya Alhamdulillah Kang Ahro, saya diamanahi oleh Allah dalam diri saya sendiri Saya terlahir dengan kondisi yang beda dengan yang lain Secara fisik, Alhamdulillah, itulah kasih sayang Allah Secara fisik tidak terlihat Tapi dari lahir, saya ditersekikan punya keleinan paru Jadi ketika saya umurnya Tapi bisa gemuk seperti ini ya Kalau aku itu harus dikurus Mungkin Allah memberikan kasih sayang ke aku Karena aku nih yang mobile, segala macam Kalau aku dikasih kurus, kesian banget Terima kasih Jadi di dalam diri ini saja, dari kecil sudah Allah rezekikan ujian menurut aku Kenapa aku bilang rezeki? Karena ya salah satu tanda sayangnya Allah ke kita Itu memberikan penyakit ujian Di perjalanan Kang Ahro Banyak orang yang tidak menyangka Saya bisa sampai ada di titik ini dengan kondisi saya Yang ketika kalau penyakit saya itu kambuh Saya itu batuknya berdarah-darah Ya Allah Alhamdulillah, 6 tahun ini mungkin saya tidak masuk lagi ke rumah sakit Ya itu rezeki juga Salah satunya mungkin rezeki persilaturahim Saya biasanya stripping Setiap tahun harus masuk ke rumah sakit Karena penderahan yang tidak berhenti Jadi kalau batuk itu darah Iya Gitu Tapi itu tidak menurutkan saya Semangat teteh ya Betul, cita-cita saya Untuk saya bisa Ya karena saya adalah anak dari pedagang Kami, Albis ini adalah keluarga pedagang ya Keluarga, ya Keluarga, ya Dan saya anak ke-6 dari 6 bersaudara Jadi dari kecil saya ini sudah dari Suka dapat tugas dari orang tua Untuk diam di kasir Di toko di pasar Jadi sudah terbiasa ya Terbiasalah yang namanya dagang Saya ini anak penjahit Tapi kebetulan penjahitnya punya toko di pasar Mama-papa saya Dan selalu mempercayakan ke anak-anaknya Untuk diam di kasir Walaupun waktu itu saya masih kelas 1 SD Sudah tahu proses usahanya orang tua ya Sudah tahu proses usahanya orang tua ya Sudah tahu proses usahanya orang tua ya Dan meniti anak tangga pasar baru Yang reyok waktu dulu Ya Allah Pasar baru kan masih reyok Iya Tapi kebayang gak? Setiap kali saya datang ke toko Saya ngegembol tas gendongan Setiap titikan tangga Saya selalu bilang di hati saya Dan mungkin kalau waktu itu gak ngerti ya Tapi cita-cita saya adalah Sekarang saya naik turun tangga pasar baru Ya Allah Setelah saya naik turun tangga pesawat ya Allah Akbar ya Subhanallah Itu saya ucapkan terus-terus-terus-terus Sampai akhirnya Masya Allah Dan sekarang kebuktian ya Sudah ke beberapa negara Keberapa tadi Alhamdulillah Dengan kondisi saya yang seperti ini Jadi saya tuh Sang Ahro kemana-mana tuh ngegembol Obat anti-penderahan Itu obat itu gak pernah Gak boleh absen Takut sesuatu terjadi Karena itu gak tau cici rining Nakrimahan mau Riskan juga ya Kalau kumpul Bukan Allah Saya kemana-mana harus pake asisten Kemana-mana harus di abring-abring Karena ya itu Saya tau diri saya Tidak secara fisik Saya beda dengan yang lain Takutnya orang yang Saya baru jumpa Tiba saya lagi kampung Shok Kalau teman-teman yang deket Mungkin ini Dan subhanallah Ternyata Kita tuh berpikiran Harus positif Berkata-kata Itulah makmanya ya Betul Berkata-kata tuh Harus yang baik-baik aja Berpikiran yang baik-baik Dan subhanallah Insyaallah Apa yang akan datang ke kita Itu hanya hal yang baik-baik aja Dan itu buah dari semua perjalanannya Alhamdulillah Tapi satu lagi Alhamdulillah Pada hakikatnya adalah Allah yang menjadikan Saya di titik ini Tapi secara syariat Saya menikah di umur 19 tahun 18 maur 19 Waktu itu karena mama papa masih nangdatangan Di bawah umur Dan itu keluarga kami adalah keluarga pesantren Kami tidak boleh berpacaran Langsung aja ya Ya pacarannya setelah menikah Kode ruah Umur pernikahan saya sudah 13 tahun Ya Allah Dan itu karena saya ada di titik ini Dan saya mungkin tidak akan ada di sini Kalau bukan support Izin doa retu dari suami saya Dan perjalanan ini ya tentunya Yang menjadi pembelajaran tersendiri ya Betul Buat kita Buat semua orang Juga bahwa Memang proses itu harus dilalui Ya Dan ada pun sesuatu yang pahit Itu pasti akan Kalau kata saya Indah pada waktunya Karena bukan hal mudah Tapi sebagai perempuan Untuk bisa bertanya Karena Terbatas itu tadinya Terbatas Surganya kita ada di suami Seorang istri tidak boleh keluar rumah Tanpa ada izin suami Tapi subhanallah Tidak hanya suami Tapi Saya ada di titik ini adalah Salah satu perjuangan Alhamdulillah Mertua saya Yang asalnya adalah Beliau Pelanggan Pecinta Desain-desain saya Oh ya Allah Ternyata mempertemukan jodohnya itu Dari sana ya Jodoh saya pun Dari albis Dari pelanggan Jadi Pak Aro Jadi memadukan itu ya Memadukan kemampuan teteh Dan kapasitas yang ada di perusahaan albis itu sendiri Betul Luar biasa Almarhum ayah mertua saya Sangat optimis Dengan desain yang saya punya Ini desain kamu nih Original Original Dan aku yakin Itu waktu itu belum menjadi mertua ya Oke Dan aku yakin Someday kamu akan menjadi seorang yang bisa Iya Mantap sekali Tadi berbicara original Nanti kita akan ceritakan di segmen berikutnya Dan kita akan Temu di segmen berikutnya Tadi berikutnya